Mungkin buat kalian penonton setiaku pasti udah tau lah, terutama buat kalian yang udah lama subscribe di channel ini. Jadi ini adalah video yang kesekian kalinya aku membahas soal tinggi badan. Tapi it's okay lah ya, karena aku liat memang banyak sekali yang butuh dengan pembahasan soal tinggi badan ini. Jadi bukan hanya itu, kalau kita bicara soal tinggi badan, ada banyak sekali yang harus kita bahas. Salah satunya yang belum pernah aku bahas adalah suplemen peninggi badan. Nah, kira-kira ada gak sih suplemen peninggi badan itu? Dan kalau ada, kira-kira butuh gak sih kita dengan suplemen peninggi badan itu? Nah, penasaran dengan jawabannya? Kita bahas disini, tapi setelah yang satu ini. Oke, Assalamualaikum guys. Jadi, biar kalian gak skip-skip video ini, langsung aku kasih tau inti dari video ini. Jadi sebenernya suplemen peninggi badan itu gak ada teman-teman. Gak ada. Ah, yang bener loh bang. Tapi di Google dan di toko-toko obat ada kok. Awas bang, nanti bisa-bisa kena tuntut loh sama produk suplemen peninggi badan. Eits, tenang, tenang dulu. Jadi disini aku gak akan menyebutkan merek atau brand suplemen apapun. Jadi disini aku murni hanya untuk memberikan edukasi. Jadi disini aku udah memberikan jawaban dari isi videonya ini, bahwasannya suplemen peninggi badan itu sebenernya gak ada. Sekarang terserah kalian, mau tetap lanjut nonton video ini atau skip video ini, terserah kalian. Karena setelah ini aku akan kasih tau alasan kenapa aku sebut bahwa suplemen peninggi badan itu sebenernya gak ada. Jadi sebelum kita jauh membahas suplemen peninggi badan, kita harus tau dulu nih, apa sih istilah dari suplemen itu? Jadi suplemen ini berbeda dengan obat ya teman-teman. Definisi atau arti dari suplemen itu sendiri adalah produk untuk melengkapi kebutuhan nutrisi atau gizi, titik. Jadi yaitu, suplemen hanya sebagai pelengkap, jadi bukan kebutuhan wajib. Karena sipanya memang hanya sebagai pelengkap. Ketika kita sulit mencukupi kebutuhan nutrisi atau gizi harian kita dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari, nah suplemen inilah sebagai pelengkapnya. Jadi untuk agar nutrisi dan kebutuhan gizi harian kita itu terpenuhi. Jadi fungsi suplemen itu sebagai pelengkap. Tapi tetap yang paling utama atau sumber nutrisi atau gizi yang terbaik itu dari real food, dari makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Untuk itu wajib untuk kita mencukupi kebutuhan nutrisi harian kita dari sumber makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Dan kalau kebutuhan nutrisi harian kita udah terpenuhi, yaudah berarti kita gak butuh dengan suplemen. Karena fungsi suplemen hanya sebagai pelengkap. Oke, sekarang kita masuk di klasifikasi suplemen itu sendiri. Kalau kita searching di Google, nutrien apa aja sih yang terkandung dalam suplemen itu? Ada banyak. Ada vitamin, mineral, asam amino, asam lemak, serat, dan bahan-bahan herbal lainnya. Nah, gak ada tuh yang namanya suplemen peninggi badan. Menurut aku itu hanya bahasa marketing aja. Untuk memudahkan target pasar mereka agar produk mereka bisa lebih gampang dikenal. Sama halnya video kemarin yang sempat aku singgung mengenai produk susu yang mengklaim bisa untuk menambah tinggi badan. Ternyata, setelah dicek, gak ada kandungan istimewanya. Lebih tepatnya produk susu yang tinggi kalsium. Dimana seperti yang kita tahu, salah satu faktor yang mempengaruhi cepat atau lembapnya pertumbuhan tinggi badan seseorang adalah asupan dari kalsium hariannya. Jadi itulah, menurut aku itu hanya bahasa marketing mereka aja. Agar produknya itu baik itu susu atau suplemen, itu biar lebih gampang dikenali oleh target pasar mereka. Jadi kesimpulannya, mau tinggi, yaudah cukupi kebutuhan nutrisi harian kamu. Terserah, mau dari susu atau suplemen. Tapi yang terbaik itu adalah dari real food. Dari makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Oke lah, sampai sini paham ya. Jadi mungkin sampai sini aja dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bisa kalian pahami. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, aku mau noaf. Karena terbatasnya ilmu yang aku miliki. Ambil positifnya, buang negatifnya. Aku habis pemindu diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Ada banyak. Ada vitamin, ada mineral, ada asam amino, asam... Asam jauh.